Intro Sebenarnya Kuipang ini ya Maksud dari Kuipang ini biasanya adalah Kalau seandainya kita ini punya anak Nah kemudian lahirnya itu mungkin susah Atau dapatkan anaknya susah Nah kemudian begitu sudah lahir Sakirlah atau kadang-kadang Dapat nama kemudian kok ya Murah-murah ya Atau mungkin lahir kemudian Dihitung ternyata Ada dihitung dengan orang tuanya Hal-hal yang semacam ini Makanya Budaya jahwa ini Melihat bahwa kalau Kejadian yang semacam ini Itu harus di Kuipangkan Namanya seperti itu Jadi maksudnya di Kuipangkan ini adalah Diambil anak angkat oleh orang lain Nah masalah muncul Kalau kita Kuipangkan kepada orang lain Itu biasanya kita pasti mencari Siapa ya Orang yang mau jadi bapak angkatnya Adalah yang paling tidak Sukses Atau Masyarakat Atau pejabat-pejabat tinggi Gitu Ya Nah Masalahnya adalah Kalau seandainya Ya kan Karena ini di Kuipangkan kepada Orang yang sukses Dalam arti Kaya misalkan Atau sukses finansialnya Ya Nah Kemudian Begitu sudah di Kuipangkan Setengah tahun kemudian Bapak angkatnya itu Jatuh Gitu Misalkan Bisnisnya jadi Terpuluk Nah Kalau bisnis yang Mulai terpuluk seperti ini Ya kan Akhirnya Yang disalahkan siapa Nah Biasanya yang disalahkan ini Anak angkatnya ini Ya Jadi cari kambing hitam Padahal anak ini kan Tidak tahu menang Ya Tapi yang terjadi bahwa Begitu anak ini Diangkat sebagai Anak angkat Lantas Bisnisnya Jatuh lagi Jadi ribut Tidak baik Ya Nah Makanya Di tempat kita Itu Anak ini Tidak di Kuipangkan kepada Orang per orang Ya Tapi Kita langsung Kuipangkan ke Dewa Dewi kita Ya Memang Ada juga Ya tahu Mungkin Dari Tau-tau-tau-yu Atau dari Apa ya Kita Ya mungkin Ada yang Budaya dunia sempat Dijatikan Anak angkat Pantin Misalkan Kemudian Anak angkat Dari Pantong Misalkan Ya Nah Itu Sudah Sebenarnya Sudah mulai Bergeser Budaya ini Ya Dari Dikasihkan Anak angkat Kepada Orang per orang Jadi Dibeserkan Kepada Dewa Dewi Kita Sediri Nah Itu Ya Nah Disini juga sama Bahwa Anak-anak ini Ya Akan Nanti Akan Dibuipangkan Kepada Kaisang Lao Jir Ya Biasanya Kalau Kalau Cewel Kaisang Lao Jir Mungkin Bisa Diserahkan Ke Dijudian Sientika Kalau Yang Cowok Diserahkan Ke Olang Sengkang Ya Nah Itu Karena Memang Kaisang Punya Tengah Nenang Hidup Ya Gitu Nah Dengan Kita Kepangkat Kaisang Lao Jir Ya Nah Diharapkan Ya Anak ini Bisa Tunggu Kesal Ya Terutama Ya Kita Ini Gimana Ya Kita Lahir Ini Bukan Nilai Seratus Ya Gitu Jadi Ada Hal-hal Yang Yang Kita Tidak Paham Ya Nah Ini Akan Paling Tidak Diproteksi Dilindungi Sama Kaisang Ya Nah Ini Nah Rata-rata Anak-anak Yang Dibuipangkan Sejak Dulu Yang Saya Dihat Ya Itu Justru Bagus Bagus Terutama Yang Diharapkan Adalah Sehat Kemudian Cerdas Ya Nah Kemudian Bisa Siausen Ya Tapi pada Orang tua Nah Ini Yang Kita Harapkan Ya Nah Dengan Dengan Adanya Perlindungan Yang Seperti Itu Ya Kesinya Kedepannya Jauh Baik Dibandingkan Dengan Kalau Kita Kewipangkan Kepada Orang Perorang Ya Nah Inilah Upacara Upacara Kewipang Yang Akan Kita Lakukan Upacara Ini Sederhana Sebenarnya Ya Gitu Cuman Maknanya Yang Kita Lihat Kemudian Bagaimana Proses Yang Terjadi Itu Sih Ya Nah Mungkin Hanya Itu Saja Yang Bisa Saya Jelaskan Ya Inilah Upacara Yang Kita Dib sleeping Sih 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 Terima kasih telah menonton 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 Yang kita tahu Dan Terima kasih telah menonton Menonton Dan Terima kasih telah menonton Kecuali Saya menonton Dan 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 Yang bisa menonton Dan 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 Dan